operasi Andre kenapa saya sangat tertarik ya operasi Andre itu waktu itu sempat saya tulis juga di story IG saya ibaratnya kemampuan saya itu 10 saya ini pakai 12 jadi udah di luar batas kemampuan saya kita nemu paspor dan gua lega kita buka sesuai namanya Andre Voitek paspor New Zealand kita bongkar ada paspor lagi jadi dia itu punya empat kalau nggak salah itu empat paspor mulailah kita lihat kan kok seger ya darahnya saya gitu kan masih masih seger gitu masih merah gitu harusnya akhirnya orang meninggal tujuh hari ya udah bau lah udah udah mulai pembengkakan jadi seperti orang yang baru meninggal tuh undang sepat lagi ya Bajadina sumber Om Om Set Senimak telpon nggak gede-anget-anget banget nih Bang lu di studio ngetakut sendirian mamalem enggak lah ngapain paling ada nenek-nenek doang ah nenek-nenek yang semangat lu bang bang itu apa bang 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 eh kenapa lu jangan mati dulu utang lu masih banyak weh weh np wm eh serupan lu weh iley mau weh tolong nih jeng serupan nih waduh laptop gua nih waduh kesurupan sih kesurupan tapi jangan kena disalpukat juga laptop gua untung gua beli laptopnya di agres ID jadi dapet agres protek selama satu tahun dan agres protek nih dengerin setan ya agres protek itu asuransi kerusakan laptop jadi kalo laptop lu kena cairan jatuh, pecah, dicuri maling dapet di cover karena belinya di agres ID oh gitu eh gak ya gak tuh agres protek oke kalo mau agres protek belinya di agres ID jangankan just alpukat just with you juga boleh nah ada info juga nih buat kalian para lang dan juga rjl sachet nih gua lagi bagi-bagi giveaway dua laptop, satu printer dan juga satu monitor caranya gampang ya kalian tinggal nih salah satu syaratnya subscribe channel rj5 dan agres ID cara mainnya kalian juga bisa liat di instagram rjl buat lengkapnya semoga kalian pemenangnya iya iya ayy maya keake ayy nake nih uh apa buah nih kena jus alpukat Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Mas. Kita langsung aja kali ya. Boleh, boleh. Ini berarti evakuasi pendaki warga negara asing yang pertama kali? Enggak Mas. Ini udah yang kesekian kali ya. Beberapa kali. Dulu juga orang Rusia pernah juga di Merapi. Tapi ini yang bagi saya paling menarik. Evakuasi Andre ini operasi yang paling menarik. Di media kan disebut kalau Andre ini punya banyak kewarga negaraan gitu Mas. Lalu beredar kabar kalau diduga Andre ini adalah agen rahasia. Kok Mas Lahar tuh bisa mikir kayak gitu? Apa karena punya banyak kewarga negaraan aja gitu? Jadi operasi Andre. Kenapa saya sangat-sangat tertarik ya operasi Andre itu waktu itu sempat saya tulis juga di story IG saya. Karena ibaratnya kemampuan saya itu 10. Saya ini pakai 12. Jadi udah di luar batas kemampuan saya Mas. Dan disitu banyak sekali hal-hal yang menurut saya kok gak masuk akal. Jadi kayak wah kok seperti ini gitu. Salah satu coba yaitu punya banyak paspor. Kalau gak salah tiga atau empat itu. Terus kemudian juga banyak lah Mas. Kejanggalan-kejanggalan di dalamnya itu. Jadi total udah ratusan kali ikut evakuasi ya Mas. Bahkan memimpin ya. Bisa dikatakan seperti itu. Baik. Ditahan dulu ceritanya Mas Lahar ya. Nah buat kalian yang punya cerita-cerita ya. Bisa cerita horror, bisa tragedi, bisa diantot story apapun itu. Bisa kirim WA sini, DM IG, atau kirim email. Nanti siapa tau bisa diundang atau bahkan kita samperin ke kota kalian. Langsung kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya Mas Lahar boleh ceritain ala mulanya kayak gimana Mas? Jadi waktu itu Mas saya kan ini ya gabung di Baramero. Baramero itu organisasi relawan tapi dia spesialis ngurusin pendaki di Merapi. Saya dapet kabar tuh di base camp kalau ada orang hilang gitu kan. Ada orang hilang di Merbabu. Terus tak tanya siapa yang hilang gitu. Teman-teman SAR telepon semua itu Mas. Teman-teman SAR telepon. Siapa yang hilang? Wah belum jelas nih katanya kan. Nggak jelas. Terus saya wah abekan aja lah saya gitu. Orang siapa yang hilang nggak jelas. Kita mau nyari apa? Masa mau nyari hantu ya kan gitu kan. Akhirnya waktu itu yaudah. Saya abekan gitu aja. Nggak ikut. Nggak ikut SAR. Kemudian yowes aktivitas normal di base camp berjalan seperti biasa. Kebetulan waktu itu saya ada kerjaan di Grabak, Magelang. Di Grabak itu saya berangkat kerja. Saya lewat ini Mas. Getasan. Getasan itu jalur ke Tekelang. Jalur ke base camp Tekelang. Sebat dulu lah kan. Saya sebat di situ. Datang nih dua orang naik motor. Datang dua orang naik motor nanya. Mas mau tanya Mas. Jalur pendakian Tekelang mana ya? Terus. Wah Mas Merbabu tutup. Saya bilang kayak gitu. Baru ada operasi SAR. Orang Madiun gitu Mas. Cerita-cerita dia orang Madiun. Terus. Oh iya Mas saya tahu. Kita tahu. Pendakian tutup. Kita mau ini mau bantu ngesar gitu. Wah disitulah saya mulai ini nih. Kayak. Wah ini orang Madiun. Jauh-jauh dari Madiun. Mau bantu ngesar. Masa iya saya yang orang Merbabu kan. Ini kan cuma ini dari kaki Merbabu. Masa saya nggak bantu gitu. Akhirnya tak tunjukin. Ini Mas jalurnya. Lewat sini nanti sampai tekelan kayak gitu. Terus saya nyusul. Nyusul ke tekelan. Ketemulah sama teman-teman. Orang-orang Basarnas. Orang-orang Saru. Sudah banyak di situ teman-teman Basecamp. Ketemu baru saya nanya-nanya. Seperti apa ini kasusnya saya gitu kan. Siapa yang hilang. Terus kapan hilangnya. Saya mulai nanya-nanya nyari info di situ. Gitu cerita awalnya. Terus akhirnya jatuhnya itu di mana katanya gitu. Nah ini. Kenapa saya tadi bilang saya memakai 12 dari 10 kemampuan saya di sini Mas. Jadi ternyata hari kedua itu. Kita baru punya nama. Di hari kedua. Iya. Baru punya nama. Yang hilang ini Andre. Namanya Andre. WNA. Itu tok Mas. Itu berdasarkan kesaksian seorang perempuan yang temannya. Namanya Sista. Kalau nggak salah. Siska atau Sista. Saya lupa. Jadi cuman berdasarkan kesaksian itu. Bahwa temannya naik merbabu. Dan sampai hari itu belum turun. Itu aja dasarnya waktu itu. Kemudian kita cari. Siapa ini Andre kan gitu. Apa teori dasar pencarian orang hilang itu kan harus tahu siapa, kapan, dimana. Kan itu. Kapannya jelas. Di tanggal itu orangnya hilang. Dimananya merbabu. Tapi siapanya kan belum tahu. Jadi kita semacam pengen evakuasi barang goib kan ini. Karena kita nggak pernah tahu ini siapa yang mau kita evakuasi. Dari situ malamnya. Briefing sama teman-teman Basarnas, teman-teman Relawan. Kita harus tahu dulu nih. Siapanya harus tahu dulu nih. Andre ini siapa. Kemudian bagaimana hilangnya. Dari mana dia mulai melakukan pendakian. Kemudian kapan terakhir terlihat. Kita harus temukan itu dulu mas. Mulailah kita cari. Kita panggil teman perempuannya ini. Mbak Sista ini kita panggil. Waktu itu di polsek getasan. Saya minta HPnya mas. Mbak saya izin saya pinjam HPnya. Saya pengen tahu percakapan Mbak Sista terakhir dengan Andre. Saya gitu. Oh boleh mas boleh. Dikasihkan ke saya. Ternyata dari percakapan itu memang ada sedikit. Mungkin cekcok ya. Ada cekcok antara Mbak Sista ini sama Andre ini. Tapi ini urusan mereka lah. Tapi gak ada urusan ke pendakian. Cuman disitu ada clue mas. Ada clue. Kemana kita akan mulai mencari itu ada clue. Jadi dia meninggalkan. Mengirimkan pesan. Dikasih titik koordinat itu. Koordinat sekian sekian sekian. Terus dia nulis gini. Motor saya taruh disini. Disini itu titik koordinat itu. Kalau sampai sore saya tidak turun. Berarti terjadi apa-apa dengan saya. Gitu. Cluenya itu. Akhirnya kita mulai titik pencarian dari koordinat motor itu mas. Ternyata motor sudah diamankan. Kemudian kita ke basecamp. Saya ke basecamp lagi. Kita cari nih. Siapa pendaki yang hari itu. Hari itu. Turun lewat dekelan maupun jurnal. Kita cari. Ketemulah salah satu orang itu dia WA ke kita. Mas saya kemarin sempat ketemu dengan bule. Kemungkinan si Andri itu di jalur pendakian dekelan. Baru gitu mas. Wah ini mulai-mulai ada titik terang kan. Berarti si Andri naik lewat jundal. Turun lewat dekelan. Itu udah-udah ada satu titik terang disitu. Cuma jadi sulit lagi gini. Saksi itu kita panggil. Orang Tegal. Tegal apa kendal. Pokoknya orang sana lah. Pantura. Kita panggil ke basecamp. Kita minta kesaksiannya. Dia bercerita bahwa sempat ketemu dengan Andri ini di batas hutan. Jadi perbatasan antara lahan warga dan hutan. Artinya udah di bawah kan. Udah di bawah. Logikanya mas. Kalau dia udah disitu. Nggak mungkin dia hilang. Orang dia tinggal turun aja udah sampai ke pemukiman. Logikanya kan seperti itu kan. Jadi kayaknya nggak mungkin sekali dia hilang. Itu kemungkinan pertama. Kemudian muncul lagi nih kemungkinan kedua. Karena dia pendak ilegal. Kemungkinan dia takut untuk turun melalui basecamp. Akhirnya dia memilih untuk kembali naik. Kembali naik ke puncak. Kemudian kembali ke titik koordinat awal motor tadi. Itu kemungkinan kedua. Jadi operasi waktu itu sangat ini mas. Wah luar biasa. Nguras pikiran. Kita sebuah puluhan tim itu. Bener-bener puluhan tim. Ada yang kembali nyisir ke puncak. Ada yang. Wah pokoknya semua zona kita acak-acak. Kemudian masuk hari ketiga waktu itu. Kita dapat info dari sista. Sista itu bahwa si Andre. Punya deposit box di hotel. Di Magelang. Hotel apa saya lupa namanya. Di hotel di Magelang. Intinya di hotel Magelang itu. Wah itu kita baru mulai seneng ini mas. Wah kita yakin deposit box ini akan banyak informasi. Minimal kita akan tahu siapa ini Andre. Minimal kita akan tahu. Dan soalnya itu sangat penting mas. Kita tahu siapa Andre itu sangat penting. Banyak sekali kejadian gini. Orang dikabarkan hilang di gunung. Nggak taunya dia udah turun nih. Mampir ke kos temennya. Mampir ke rumah saudaranya. Karena rata-rata orang turun gunung itu kan HP-nya pasti lobet. Nggak bisa dihubungi. Ternyata dikos pacarnya. Itu banyak sekali kasus kayak gitu. Dikira hilang ternyata udah turun. Iya. Makanya waktu itu kita harus tahu dulu siapa Andre. Ketika kita tahu siapa Andre. Minimal kita akan tahu siapa circle-nya. Jangan-jangan dia mampir nih di tempat temennya. Jangan-jangan dia mampir tempat saudara atau apa. Seperti itu. Akhirnya kita diizinkan. Untuk membuka deposit box itu. Dengan negosiasi panjang lebar kali tinggi. Waktu itu kita diizinkan. Dengan syarat. Hanya boleh dibuka di kantor polisi. Akhirnya yaudah oke. Waktu itu saya tiga orang. Kita ditugaskan untuk mencari tahu identitas siapa Andre itu tiga orang. Saya, Mas Fazza, Relawan, sama Mas Rindang. Mas Rindang itu orang Basarnas Semarang waktu itu. Sekarang di Basarnas Wonosobo. Kita ditugaskan untuk mencari tahu siapa Andre. Itu dulu. Kita aca-aca itu Mas. Deposit box. Kita buka. Kesan pertama buka itu kita udah. Weh, udah gitu Mas. Itu baru buka. Baru-baru buka tas itu. Udah gitu kita. Yang pertama kita temukan itu panah. Jadi busur. Iya busur ya. Busurnya. Busur panahnya. Dalam otak saya langsung berpikir. Duh kok bisa ya orang ini bawa panah sebesar itu. Terus panah yang lipat itu kan. Wah ini udah agak lain nih. Kita lanjutkan. Kita bungkar itu tasnya. Panah kita keluarkan. Kemudian ada box kecil warna hijau kalau gak salah waktu itu. Kita keluarkan juga. Kita buka. Disitu isinya obat. Obat-obatan Mas. Obat. Semua jenis obat lah ada. Mulai dari obat kuat sampai obat penenang ada semua disitu. Kita keluarkan juga box kedua. Ada tas kecil lagi. Kita keluarkan. Kita buka. Isinya uang. Banyak sekali itu uangnya euro. Pecahan euro itu banyak uang. Sama dokumen-dokumen. Nah mulai kita bongkar itu mas dokumennya. Kita nemu paspor. Wah lega. Kita buka sesuai. Namanya Andre Voitek Monlar atau siapa itu sesuai. Paspor New Zealand. Wah aman. Berarti memang ada orang yang namanya Andre. Aman. Aman kan itu paspor. Kita bungkar. Ada paspor lagi. Jadi kok dua ini paspornya gitu kan. Itu paspor. Kalau gak salah. Rusia atau mana ya. Saya lupa. Apa Kanada. Kanada. Paspor lagi. Kok paspor lagi. Kita buka. Kita baca. Sama namanya. Andre Voitek Monlar juga. Wah dua. Jangan-jangan ada lagi nih gitu kan. Bongkar lagi. Ada lagi mas. Jadi dia itu punya empat kalau gak salah. Itu empat paspor. Punya empat paspor. Iya. New Zealand. Kemudian Kanada. Amerika. Eh bukan Amerika. Rusia atau lupa saya. Empat paspor. Punya empat paspor itu. Oke. Berarti kemungkinan kan dia empat warga negara ini kan. Empat warga negara ini. Udah kita amankan dulu. Kita data. Kita bungkar lagi. Wah. Ini apa gitu kan. Kayak semacam sim gitu. Disitu ternyata ini. Buku rekod jam terbang. Jadi wah ini pilot nih. Gitu kan. Wah ini bisa. Itu kalau gak salah udah. Berapa ribu itu pokok ya. Berapa ribu jam terbang gitu dia. Terus kita buka lagi. Buka. Nemu lagi. Ini. Explosif peledakan. Jadi dia itu orang yang bersertifikat. Untuk meledakan sesuatu gitu. Wah ini kok. Makin serem saya gitu kan. Bungkar lagi mas. Bungkar lagi. Ada lagi nih lisensi terjun payung. Gak apa gak keren orang ini. Lisensi terjun payung. Ini manusia apa. Saya bilang gitu kan. Kok. Menerbangin pesawat bisa. Ngeledakin bisa. Terjun payung bisa. Ada lagi. Itu buscraf internasional. Jadi kayak. Dia itu ahlinya survival. Lengkap sudah kan itu. Langsung disitu saya nyimpulin sama teman-teman. Berarti. Kita ini ibarat. Kucing. Yang sedang nyari singa. Saya kayak gitu. Jadi. Mau gak mau. Ya kita harus ngerahkan segala kemampuan. Saya gitu. Terus. Kita bongkar terus itu mas. Kita bongkar terus apa aja nih. Isi tasnya ini apa aja nih. Sampai. Kita pengen bener-bener menemukan. Siapa Andre. Terus orang mana. Terus dia ngapain lah. Itu kita harus ketemu. Kita bongkar-bongkar-bongkar. Terus saya nemu nih. Buku merah. Buku merah. Itu catatan hariannya Andre. Buku merah itu. Wah ini Pak Simen dulu. Saya gitu. Akhirnya teman-teman kita kerjasama. Ada yang hubungin kedutaan-kedutaan itu. Yang paling bikin kita greget. Dari empat kedutaan itu yang kita hubungi. Yang dihubungi oleh tim kita. Mereka kompak menyatakan bahwa itu bukan warga negara kita. Padahal paspornya hidup semua itu kan. Itu bukan warga negara kita katanya. Infonya seperti itu. Makin kacau kan kita. Wah ini terus siapa gitu kan. Makin kacau itu sampai larut malam mas. Kita masuk bongkar-bongkar-bongkar-bongkar terus. Akhirnya kita ini. Buka-buka buku hariannya itu. Kita buka-buka hariannya. Terus tetap gak ada petunjuk. Siapa Andre sebenarnya gak ada petunjuk. Cuman di dalam buku hariannya itu memang dia ada timeline. Perjalanan. Jadi misal tanggal sekian. Dia dimana. Tapi dimananya itu. Tidak dituliskan misal kota itu enggak. Jadi dia dituliskan dimananya itu koordinat. Tanggal sekian koordinat sekian. Tanggal sekian koordinat sekian. Tanggal sekian koordinat sekian. Kenapa gitu ya? Mungkin ini ya. Kalau orang-orang SAR. Orang-orang yang jago-jago navigasi. Contoh dulu lah. Kayak teman-teman saya. Kalau saya mau main ke rumah gitu kan. Dia gak pernah tuh ngasih alamat. Ngasihnya koordinat gitu kan. Koordinat sekian tuh rumahnya gitu. Jadi kayak mungkin memang orang itu ahli. Navigasi itu dia memang jago. Jadi kita kayak harusnya. Logikanya. Orang yang mempunyai kemampuan seperti itu. Bahkan dia jago navigasi. Enggak hilang tuh di Merbabu harusnya. Apalagi udah sampai batas lahan juga. Harusnya kan gampang aja dia turun selesai. Harusnya. Tapi ternyata ini sampai hari ketiga, hari keempat waktu itu. Enggak turun-turun gitu kan. Akhirnya setelah kita dapat informasi-informasi itu. Kita baliklah ke pos komando. Di base camp Dekelan. Kita balik ke sana. Ke base camp. Kita adakan rapat lagi. Kita adakan rapat. Kita semacam gelar perkara itu kan. Ini hasil temuan tim seperti ini. Tim asesmen temuannya seperti ini. Si Andre ini. Dapat ini mas. Beritahuak kita. Ada yang nyebarin ke grup WA. Ini si bule ini udah sampai di Magetan. Atau mana gitu kan. Ada fotonya itu. Bener gak ini orangnya gitu. Wah kita sempat miso-miso. Oh anjir ini. Ternyata orangnya udah dibawa gitu kan. Kita cross check tuh. Ke sista. Bener gak ini orangnya. Bener mas itu orangnya. Tapi itu foto di rumah saya gitu. Wah berarti huaks kan. Akhirnya kita lanjutkan. Waktu itu kita meeting lagi. Sama tim SAR semua yang terlibat di lapangan. Kita kumpulkan. Akhirnya kita mulailah. Tuh ini mas. Kita mau tidak mau. Kita dikejar waktu. Walaupun mulai hari pertama kita udah kerahkan tim ya. Di lapangan itu wah ratusan mas. Ratusan. Ratusan. Kita udah kerahkan tim di lapangan hari pertama. Mulai hari pertama itu. Cuma kan kayak semua berjalan itu tanpa arah. Jadi kayak kita pakai konsepnya yaudah kita sisir per karva kita bagi satu karva kita arsir. Satu karva kita arsir. Seperti itu terus. Tapi sampai hari ketiga itu gak ada hasil. Malam itu kita meeting. Ini enaknya gimana? Ini udah hari ketiga. Ini udah kritis. Udah masa-masa genting. Kita harus segera menemukan si Andre. Apapun caranya. Akhirnya dari masing-masing ketua-ketua tim SAR ini. Ngasih masukan. Oh ini gimana kalau seperti ini. Gimana kalau seperti ini. Gimana kalau seperti ini. Kebetulan waktu itu. Yang pimpin briefing saya mas. Waktu itu kebetulan. Saya diminta oleh Pak Amin. Waktu itu komandan operasi. Mas Lahar tolong dipimpin briefing malam ini. Siap. Saya gitu kan. Saya coba bikin kervas plano itu. Kita bikin orek-orek anak. Siapa aja yang udah kerja di kemana aja. Kita arsir. Ini udah. Blok ini udah. Blok ini udah. Blok ini udah. Akhirnya. Saya coba pakai logika. Sebentar saya gitu. Saya gambar itu. Sekitiga. Kayak segitiga gitu kan. Ini puncak. Saya bilang. Ini puncak. Terus disini ini titik koordinat motor Andre. Kemudian disini titik saksi mata terakhir bertemu dengan Andre. Saya coba tarik garis lurus. Jeret. Saya gambar itu mas. Saya tarik garis lurus. Saya tulis tuh. Di atas itu saya lingkari. Saya tulis 70 persen. Kemudian puncak. Saya tulis waktu itu 10 persen. Kemudian di bawah itu 20 persen. Baru saya sampaikan ke teman-teman. Mereka langsung bilang. Ijindan. Bahasa kita kan gitu kan. Ijindan. Mohon maaf. Itu peta apa? Katanya kan. Itu peta apa? Terus. Nih. Gini. Gini. Kita pakai ilmu logika sekarang. Andre sempat nge-share titik koordinat dia pertama gamar babu. Jadi koordinat dia naruh motor. Kemudian Andre terakhir ketemu dengan saksi mata disini. Kita tarik garis lurus. Anggap saya ini seorang Andre. Ketika saya nyasar. Dan saya orang yang jago navigasi. Terbukti Andre. Di buku hariannya itu. Setiap titik dia pasti akan tulis dengan koordinat. Bukan menamakan alamat. Saya anggap saya jago navigasi. Saya pasti akan nyari track terdekat ke titik awal saya. Nah. Kebetulan waktu itu memang garis lurus. Jadi dari saksi mata terakhir ke titik terdekat motor itu garis lurus. Jadi kemungkinan besar Andre akan berjalan melewati garis ini. Menuju titik motornya. Saya gitu. Karena bagi teman-teman waktu itu gak masuk akal. Wah gak mas situ itu medannya sulit. Pertama kan. Memang gak masuk akalnya ini gak salah-salahan. Kita ada pertimbangan. Medannya sulit. Itu ada jurang ini dan itu. Makanya waktu itu kita abaikan dulu lah. Skenario saya yang saya gambar di kertas pelan itu. Itu kita abaikan. Oke. Berarti kita ganti skenario. Ganti skenario akhirnya waktu itu saya gini mas. Saya nyoba melajari kebiasaan bule. Bule itu kalau naik gunung. Kemudian setelah turun. Itu apa aja tau? Biasanya ngapain aja tau? Saya coba nyari info-info ke penduduk sekitar, ke warga-warga sekitar, ke teman-teman basecamp. Ternyata biasanya, walaupun gak semua ya, tapi kebanyakan. Mereka itu akan berjalan, berjalan kaki sampai ke bawah. Jadi gak menggunakan jasa ojek. Jasa ojek baru setelah di bawah itu sekitar hampir 3 kiloan. Kalau enggak mereka akan menggunakan jasa ojek basecamp. Jadi langsung gitu loh. Kalau yang gak menggunakan basecamp, dia akan langsung turun ke bawah. Itu kebiasaan pertama. Kebiasaan kedua, ternyata mereka kalau turun, itu rata-rata mereka akan nyari penginapan-penginapan lokal di Kopeng. Itu kebiasaan kedua. Kebiasaan ketiga mereka akan ini mas, karaoke. Karena disana kan banyak karaoke kan? Mereka akan karaoke. Oke, dapetlah ini saya tiga clue lagi. Tiga clue untuk menemukan Andre. Akhirnya kita bentuk tim malam itu mas. Lucu itu. Mungkin di SAR itu tim paling konyol Andre. Pertama waktu itu kita bentuk tim CCTV namanya. Jadi tugas tim CCTV ini nyari info, nyari titik CCTV di mana aja. Mulai dari basecamp pendakian sampai salah tiga. Kemudian yang cuntel, itu mulai dari basecamp pendakian sampai magelang. Kita sisir. Terutama sampai ke Kopengnya. Karena Kopeng ini menjadi titik paling krusial. Itu kan ketika orang sampai Kopeng, dia bisa turun ke salah tiga ataupun ke magelang. Kita cari ini CCTV. Kita bentuk satu tim. Yang tugasnya khusus nyari CCTV. Kemudian kita bentuk tim kedua. Waktu itu tim ojek. Jadi tugas tim ojek. Nanyain satu persatu ini. Tukang ojek, sopir, terus. Pokoknya yang berkaitan dengan sarana transportasi. Ini tugas tim kedua. Kemudian tim ketiga. Ini kita bentuk lagi namanya tim hotel. Tim hotel ini tugasnya nanyain semua penginapan. Mulai dari Kopeng, Salatiga, sampai Magelang itu kita tanya. Ada nggak bule yang nginep sini? Kemudian yang paling konyol nih mas. Tim keempat. Itu kita namakan tim PK. PK itu pemandu karaoke. Jadi berdasarkan hasil asesmen. Kan banyak tuh pendaki-pendaki bule kalau turun. Itu mereka karaoke dulu gitu loh. Turun karaoke? Iya. Jadi turun. Karena Kopeng itu banyak karaoke kan. Karaoke. Akhirnya saya bentuk tim tuh. Tugasnya nanyain LC-LC itu. Pernah nerima tamu bule nggak? Nenek nerima tamu bule nggak? Seperti itu. Jadi memang operasi sar waktu itu tuh kayak. Wah ini hebat nih operasi. Hebat ya gitu kan. Nggak sembarangan. Tapi disitu saya udah mulai merasa. Tapi kok aneh saya gitu. Kok aneh ya? Biasanya ketika ada operasi sar. Apalagi orang asing. Itu kan pasti akan banyak sekali polisi. Banyak sekali TNI yang membantu kita. Terus media juga biasanya berjubel kan. Banyak. Tapi waktu kasus Andre ini sepi. Sepi sekali. Ya ada tapi beberapa aja sepi. Kayak pendaki-pendaki lokal yang hilang biasa aja gitu kan. Wah ini kok aneh. Udah mulai orangnya banyak identitas. Kemudian apa nggak jelas juga tinggalnya di mana kan. Terus ini polisi tentara juga nggak ada. Ini ada apa gitu ya. Di Indonesia saat itu udah berapa lama? Andre itu saya tanya ke sista. Ke temennya itu. Dia pertama kenal itu 2017 kalau nggak salah waktu itu ya. Berarti setahunan kan. Setahunan. Tapi dia pulak balik mas. Jadi terakhir saya lacak si Andre. Dia itu dari Papua. Dari Papua. Kemudian ke Bali. Dari Bali langsung ke Merbabu itu. Jadi trip perjalanannya seperti itu. Akhirnya udah. Kita kerahkan tim tadi. Empat tim tadi kita gerakkan semua. Malam kita evaluasi lagi. Laporan masing-masing tim. Mulai dari tim yang di lapangan dulu. Yang di lapangan. Gimana perkembangannya. Wah masih nihil. Itu puluhan mas puluhan tim. Satu tim padahal bisa 10 sampai 15 orang kan. Nihil yang di lapangan. Kemudian yang tim CCTV. Gimana hasilnya. Nihil. Nggak ada tanda-tanda. Tim Ojek. Gimana hasilnya. Nihil. Nggak ada tanda-tanda. Kemudian tim hotel. Gimana. Nihil juga. Tim PK. Gimana. Nihil. Wah pusing lagi. Kita kan. Pusing lagi. Kayak restart lagi. Dari nol. Akhirnya sampai tengah malam. Saya ke Polsek lagi nih. Karena di TKLan waktu itu nggak ada sinyal. Susah sinyal. Kita ke Polsek. Kita harus nyari info nih dari luar gitu kan. Harus nyari info nih dari luar. Seperti apa. Saya bongkar lagi. Nemulah harddisk. Nemu harddisk disitu ada dua. Satu tera. Satu tera harddisk itu. Kita buka. Si harddisk itu kita buka. Kita buka harddisk. Di dalam harddisk itu. Saya fokus ke foto. Ke galerinya gitu. Ke foto-foto. Saya liatin. Satu persatu foto. Saya pengen nyari. Nyari. Inilah. Nyari. Kelu lagi. Siapa andre. Saya liatin. Foto-foto normal. Foto perjalanan. Kemudian video. Wah. Video ini mulai ngeri-ngeri. Sedep nih mas video. Pertama dia kayak ditambang. Aktivitas tambang. Terus ada video dia meledakkan tambang. Gitu kan. Jadi dia meledakkan tambang. Itu masih normal. Itu kan mikirku. Ngedakin pake? Pake bom. Ngedakin. Jadi dia kayak. Mungkin dia. Ahli peledakannya. Ditambang. Itu mungkin ya. Dia sedang ada video. Sedang masang bom. Ngedakin tambang. Kemudian. Ada nih video yang menurut saya. Wah ini kok. Aneh. Itu kan. Jadi videonya itu. Dia ngerekam HP. Di videonya itu ya. Dia ngerekam HP. Nunjukin tutorial itu. Jadi. Dia ngerekam HP. Tutorial. Ngehack. Nggak main-main itu yang dihack. Kalau di HP itu ya. Jadi ada tulisannya di atas itu satelit apa itu kan. Jadi di HP itu dia. Sedang rekam tutorial. Ngehack satelit dengan Android. Wah. Apa-apaan ini. Ini orang apa. Terus. Saya bongkar lagi. Jadi akhirnya saya sampai bikin story di IG waktu itu. Nyari translator. Jadi saya butuh translator orang yang berbahasa Rusia waktu itu. Akhirnya dapat. Ada seorang mahasiswa dari Jogja datang bantu. Bantu kita kan. Bantu nerjemahin. Karena saya nggak tahu ya. Nerjemahin. Oh ini gini, 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 gini. Kita bongkar terus itu Ardis. Kita nemu satu foto invoice. Satu foto invoice. Pembelian HP. Pembelian HP di Bangkok. Kalau nggak salah ya. Di Bangkok. Saya nyari lagi nih translator. Saya butuh orang yang bisa bahasa Thailand. Datang lagi. Datang. Saya suruh ini. Tolong dibaca. Ini apa? Oh ini invoice pak. Pembelian HP. Tolong ditelepon itu nomor counternya, nomor tokonya tolong ditelepon. Saya butuh info gitu kan. Soalnya pembelian HP-nya itu hanya 3 bulan sebelum kejadian. Artinya saya meyakini bahwa HP yang sama masih dibawa gitu kan. Akhirnya telepon beneran tuh. Telepon saya suruh nanyain. Di tanggal sekian. Invoice nomor sekian. Ada orang belanja HP. Saya suruh mintain email. Jadi karena kita udah pusing. Segala cara udah kita lakukan. Nggak ketemu-ketemu juga. Akhirnya kita satu-satunya cara ya harus kita track email-nya. Karena nge-track email itu udah kita pake di beberapa operasi sari yang lain mas. Dan itu selalu akurat dan cepat. Akhirnya bener. Kita dikasih email-nya. Saya lempar ke teman saya lagi. Tolong. Saya dicarikan nih. Letak HP ini di mana. Terus. Oh iya mas. Nanti saya carikan. Ini janggal lagi mas wajar. Biasanya. Setelah email saya lepas. Itu paling sejam dua jam kita udah dikasih tau. Di mana ini posisinya itu kita udah dikasih tau. Tapi itu kita tunggu. Kok nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Udahlah. Kita fokus lagi. Pengen menemukan siapa ini Andre. Masih fokusnya kesana terus ya. Akhirnya saya nemu sebuah foto. Mobil. Sedan warna putih. Dan mobil itu dipake di beberapa event. Jadi setiap event keluarga Andre pake mobil itu. Setiap event keluarga Andre pake mobil itu. Akhirnya saya ambil kesimpulan. Wah ini berarti mobil keluarga Andre. Kebetulan di plat mobil itu di bawahnya ada nomor teleponnya. Kita hubungi nomor itu. Ternyata Slovakia. Baru kita tau. Wah Andre ini adalah orang Slovakia. Padahal disitu nggak ada tuh paspor Slovakia. Adanya New Zealand. Terus Max M. Kanada tadi. Tapi Slovakia nggak ada disitu. Akhirnya kita bisa dapet nomor. Ternyata di nomor HP itu adalah nomor keluarga. Kita bisa kontak ke keluarganya. Kita konfirmasi. Apa benar Andre ini keluarganya. Ya benar. Terus diceritakan. Kejadiannya seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Oke. Akhirnya kita udah mulai udah dapet lah ini. Siapa tadi udah dapet. Kan tadi di awal saya sampaikan. Mencari orang bilang itu kita harus tau siapa, kapan, dimana. Siapanya kita udah dapet. Andre Vojtek Monlar. Warga negara Slovakia. Udah. Saya buka. Lagi terus hardisnya itu saya buka. Ternyata wah ini siapa lagi nih. Pake baju militer gitu ya. Wajahnya juga mirip sekali itu. Ternyata itu adik atau kakaknya. Dan itu hanya beda setahun apa dua tahun gitu. Umurannya. Oh ternyata keluarganya juga keluarga militer. Udah. Akhirnya kita balik nih ke Posko mas. Kita balik ke Posko. Evaluasi lagi. Oke sekarang kita udah dapet nih. Yang kita cari namanya Andre Vojtek Monlar. Warga negara Slovakia. Hilang di titik ini terakhir ketemu dengan saksi mata. Berarti sekarang fokus pencariannya ke area ini. Akhirnya kan mulai mengerucut itu kan. Mulai mengerucut. Mulai mengerucut. Sampailah kita di hari kelima. Hampir dibikin gila ini kita. Sama si Andre ini. Semua titik kemungkinan itu udah kita hajar itu mas. Semua titik. Mulai dari barat, timur. Semua kita serang. Semua tim kita kerahkan. Nihil semua. Semua nihil. Kemudian saya telpon temen saya. Yang dia di badan intelijen lah. Saya telpon. Pak gimana hasil track emailnya gitu kan. Sebentar mas. Belum ada mas. Belum keluar gitu kan. Kok lama sekali saya bilang gitu kan. Apa karena ini orang asing? Kayak gitu kan. Gak sabar-sabar dulu mas. Sudah kita sabar karena memang waktu itu saya gak di lapangan. Dalam hati yang gak di lapangan, saya gak ikut nyari. Saya hanya di manajemennya, pengendali operasinya. Saya di pengendali operasi. Saya otak-atik lagi tuh. Saya otak-atik lagi. Hardishnya, otak bongkarin isinya apa aja. Memang kita harus tahu gitu. Ini siapa. Jangan-jangan dia punya family di deket-deket sini. Kayak itu kan. Saya bongkar lagi. Terus. Waktu itu pandangan mata saya masih tertuju ke satu buku merah. Yang belum saya buka. Ini buka apa ya? Oh. Tadi sudah saya buka. Tapi baru awal saya bilang gitu sama temen-temen. Coba kita buka lagi. Buka mas. Kita buka. Ternyata di situ tuh saya jadi belajar dari kasus Andre. Orang detail itu bagus mas. Tapi ketika orang detail dan dicatat itu jadi kelemahan. Jadi kita kayak jadi tahu kan. Dia tuh sampai ke pin. Dia kan punya banyak tabungan. Buku tabungan kalau gak salah itu ada empat apa lima itu. Banyak tabungan. Wah nominannya juga gede-gede kan. Itu ditulis di situ. Buku tabungan. A. ATM-nya yang mana. Pin-nya berapa. Itu ditulis. Terus dia juga nulis. Di bukunya itu. Kecatatan perjalanannya. Jadi dia misal dari titik A. Ke titik B. Ke titik C. Terus next. Mau kemana. 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 Itu udah. Tercatat. Tercatat dengan rapi. Jadi waktu itu saya menemukan fakta bahwa setelah dari Merbabu Andre. Merbabu itu tidak masuk ya mas sebenarnya. Tidak masuk ke agendanya si Andre. Agendanya itu Papua, Bali. Habis dari Bali dia mau ke New Zealand. Jadi Merbabu itu tidak ada itu. Di agendanya itu tidak ada. Dan semua tiket sudah ada. Jadi schedule-nya itu udah jelas itu loh. Oh dia mau ke New Zealand tanggal berapa. Itu udah ada. Tiketnya udah ada. Terus nanti dari New Zealand dia mau kemana lagi. Itu udah ada semua mas. Bener-bener rapi. Si Andre ini orang yang sangat detail. Bener-bener detail. Kita buka terus. Terus saya sempat datangin lagi mbak sista temannya ini. Tak tanya. Mbak ini udah lima hari. Andre belum juga ketemu. Tolong mbak sista punya info apa ini tentang Andre. Ya saya nggak tahu pak. Saya nggak tahu apa-apa. Yang saya tahu. Tadi pagi memang kita sempat cek cok. Di hotel kita sempat cek cok. Kemudian Andre naik. Katanya mau naik ke Merbabu. Terus udah kita udah lost contact. Wah itu kayak. Ini kemana nih? Orang satu ini kemana. Saya telepon lagi tuh. Temen saya yang di intelijen. Gimana mas? Udah dapet belum nih emailnya? Track lokasinya udah dapet belum? Belum mas sabar. Ini sulit. Kok tumben saya gitu kan. Orang biasanya paling sejam dua jam itu clear mas. Kayak gitu. Sejam dua jam itu udah dapet semua. Kalau nggak salah itu namanya CDR. Kalau nggak salah ya. Kita dikasihnya nanti wujudnya CDR. Kalau detail recorder itu. Jadi mulai hape dihidupkan. Ya kan. Sampai hape itu mati. Itu ada. Semua. Tracknya. Oh hape ini kemana. Kemana. Ada semua itu. Bahkan di tempat yang nggak ada sinyal pun. Iya. Oke. Bahkan hape mati pun ada mas. Jadi dilepas baterai. Hape dilepas baterai. Itu masih ke detect. Kalau nggak salah itu. Lokasi handphonenya dimana? Iya. Lokasi terakhirnya itu masih ke detect. Walaupun hape dilepas baterainya. Jadi waktu itu harapan kita satu-satunya itu. Lanjut lagi. Kita terus dipusingkan. Nggak ketemu ini. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Nggak ketemu terus. Terus sampai gunung itu diaca-aca. Sampai bener-bener merbabu itu kita aca-aca. Sampai teman-teman itu nyisirnya itu sepanjang aliran sungai. Itu nyisir masih diaca-aca semua. Akhirnya kita masuk hari ke-6. Hari ke-6 masih nihil. Masih nihil. Masih belum dapat apa-apa. Terus ada teman-teman yang dapat temuan. Kayak nemu sisa makanan. Kayak nemu trap. Kayak gitu kan. Wah itu kayak angin segar gitu loh buat kita kan. Wah ini dapat foto. Ada fotonya kan. Sisa makanan. Ada jejak kaki. Ada foto jejak kaki di aliran sungai. Kemudian ini ada trap gitu kan. Coba kita konfrontir. Wah ini sisa makanan ini bukan. Kayaknya bukan. Ini udah 6 hari. Harusnya gak mungkin ada makanan sesegar ini gitu kan. Oke. Apaikan sisa makanan. Jejak kaki. Jejak kaki. Kan kita buat perbandingan. Jejak kaki kita sama jejak kaki yang kita temukan gitu kan. Kalau boleh gak segini jejak kakinya gitu kan. Harusnya besar. Sepatunya minimal ya sisnya 45 lah. Dengan Andre yang dari foto kelihatan segede itu kan. Seharusnya 45 minimal sih gitu kan. Berarti ini salah gitu. Sudah jejak kaki gak kepake lagi. Trap. Ini ada trap. Ada trap. Kita lihat. Kita pelajari itu mas. Foto video trap itu. Wah kalau ini trap jebakan ayam hutan. Ini orang-orang lokal yang buat. Kalau soalnya ini materialnya. Tidak mungkin kalau orang survival. Membawa material seperti ini. Kayak tali nilon. Kayak itu kan gak mungkin kan. Batal lagi. Jadi waktu itu mas kondisinya. Teman-teman itu bener-bener frustasi. Bener-bener frustasi. Kita kayak emosi kita juga tinggi. Udah kita frustasi. Ini udah hari ke-6. Kok gak ketemu? Kemana sih Andre ini? Kejar lagi. Tapi feeling pada saat itu. Andre itu masih bisa bertahan hidup. Enggak. Kalau saya enggak. Kalau saya waktu itu feeling saya gini. Hanya ada dua kemungkinan. Si Andre waktu itu ya feeling saya ya. Yang satu. Dia balik ke atas. Kembali ke puncak. Ya kan. Kemudian di puncak dia salah ngambil jalur. Nyasar entah kemana. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua. Ke yang hari ketiga tadi saya sampaikan. Dia gini. Jadi misal saya itu mas. Metode saya nyari orang hilang. Nah ini memang agak lain ya dari yang lain. Ketika saya kan nyari orang hilang banyak sekali mas. Di gunung terutama ya. Saya itu selalu menempatkan diri seandainya saya korban. Jadi waktu itu saya reka-reka adegan di otak saya. Dialog imajiner saya di otak saya sendiri. Seandainya saya Andre. Saya orang yang paham navigasi. Saya yang paham dengan map. Dan saya juga bawa GPS. Karena disampaikan dia bawa GPS juga kan. Saya bawa GPS. Yang akan saya lakukan pertama adalah saya akan nge-track. Di mana titik awal saya berangkat. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Ketika saya sadar saya nyasar. Maka saya punya dua kemungkinan. Saya punya dua pilihan. Yang satu saya kembali ke titik awal. Melalui puncak lagi kemudian turun. Yang kedua saya potong kompas. Potong kompas. Nge-track titik awal saya berangkat. Nah. Saya lebih waktu itu. Keyakinan saya. Saya lebih yakin bahwa si Andre akan melakukan kemungkinan kedua. Di mana dia akan nge-track titik awal. Dia berangkat. Yang dia naruh motor itu. Yang saya lingkari. Di map saya itu 70% kemungkinan itu. Akhirnya. Kita bermain disitu. Karena kita udah frustasi. Lalu gak tau lagi ini mau nyari kemana. Kita kembali ke skenario awal. Waktu itu malam kita evaluasi. Udah gini. Karena besok terakhir pencarian. Besok itu adalah hari terakhir pencarian. Gak ada salahnya. Kita coba. Kita coba mapping awal kita. Yang beranggapan bahwa Andre akan potong kompas. Dari titik terakhir saksi mata sampai ke titik awal dia naruh motor. Wah. Tapi kayak gak mungkin. Teman-teman masih gitu. Ya memang. Orang hilang itu adalah di titik-titik yang tidak mungkin itu. Kalau di titik-titik yang mungkin ya dia gak akan hilang. Karena gak kepikiran oleh kita. Maka orang itu hilang. Misalnya gitu. Akhirnya disepakati. Oke. Besok pagi kita hari ketujuan. Hari keenam. Besok pagi kan hari ketujuh. Hari ketujuh. Hari terakhir. Kita fokus disitu aja. Kita akan nyari di sekitaran motor. Di sekitaran bawah aja. Di kaki gunung gitu. Oke. Sepakat-sepakat-sepakat. Kita bentuk tim. Besok tim ini nyisir area sini. Tim ini nyisir area sini. Itu kita bentuk. Tengah malam. Saya kembali nih. Ke Polsek. Jadi saya tuh. Sudah lumayan. Empat kiloan. Dari Polsek ke Basecamp. Setiap malam saya bolak-balik. Karena yang ada sinyal cuma di Polsek. Saya ke Polsek. Telepon lagi lah teman saya tadi. Pak. Gimana? Imehnya masa gak dapat-dapat juga. Saya bilang kayak gitu. Gak ada yang mas. Gak terlacak. Kok bisa? Saya gitu kan. Kok bisa gak terlacak? Iya gak terlacak. Yaudah gini aja. Mas Lahari tuh pengennya ketemunya dimana? Katanya. Loh kok gitu pak? Saya gitu kan. Ya pengen ketemu dimana? Ya kalau saya pengennya ketemu yang deket-deket aja. Biar gak usah capek. Saya gitu kan. Biar gak usah capek-capek. Saya gitu. Yaudah semoga besok ketemunya yang deket-deket aja. Teman saya ngomong kayak gitu. Wah ini ada apa? Jadi kayak makin penasaran loh mas. Ini siapa? Si Andri ini siapa? Itu makin penasaran. Makin penasaran. Beneran mas. Saya tidur di polsek. Itu sekitar jam 8 pagi. Jam 8 pagi ya. Udah ditelepon nih sama anak-anak. Mas ketemu. Ketemu saya gitu. Jam 8 pagi. Iya mas ketemu. Dimana? Ya di titik yang kemarin mas Lairlingkari. Wah langsung. Kita gas kesana. Di hari ketujuh. Hari ketujuh. Kita langsung gas ke titik yang Udah ini kan ditemukan itu. Itu kayak Apa mas ya? Semua yang dikerjakan teman-teman kayak sia-sia. Gini sia-sianya. Kita udah nyari. Ibaratnya dari Sabang sampai Merauke. Ibaratnya udah nyari segunung Merbabu ribuan hektar ditelusuri anak-anak selama 6 hari. Ketemunya mas. Pahalih 100 meter dari jalur pendakian. Dan itu di bawah. Jadi kayak ngapain lah. Saya tanya sama anak-anak. Loh kemarin bukannya sini udah nyisir. Udah mas. Kita udah nyisir sini tuh 3 kali. Masa gak liat mayat segede ini? Saya bilang gitu. Enggak mas gak ada. Kita udah nyisir sini 3 kali. Tempat ditemukannya terjal memang? Tempatnya gini. Jadi itu jalur pendakian. Jalur pendakian. Kemudian ada jalur cabang lagi. Menuju ke mata air. Dari mata air itu paling sekitar 50 meter. Dari mata air itu. Jadi itu jurang sempit mas. Jurang sempit memang dalam. Terus kita kesana udah ketemu itu kayak teman-teman. Kok disini gitu loh. Enggak mutu gitu loh. Kita udah mengerahkan semua kemampuan ya kan. Semua SDM kita kerahkan. Ketemunya itu loh. Cuman disitu gitu loh. Akhirnya mulailah kita liat kan. Kok seger ya darahnya saya gitu kan. Masih seger gitu loh. Masih merah gitu. Harusnya orang meninggal 7 hari. Ya udah bau lah. Udah mulai pembengkakan. Udah mulai bau mas harusnya. Minimal darah yang keluar itu dia udah hitam. Dia udah hitam. Udah bau dia. Jadi seperti orang yang baru meninggal. Iya kalau menurut saya itu baru meninggal satu-dua harian. Satu harian lah. Terus kita lihat. Dalam ya. Kalau dia jatuh. Saya gitu kan. Dari atas sana. Ini batu loh ini aku gitu kan. Di atas batu. Bener-bener di atas batu. Pecah kepala. Saya bilang kayak gitu kan. Karena yang luka sini. Yang luka kepala sini. Pecah kepala. Saya bilang kayak gitu. Terus kok ini gak pecah ya. Lah berarti bule itu ampuh. Saya gitu aja. Saya males berspekulasi. Karena disitu banyak orang. Karena disitu banyak orang nanti. Spekulasinya macem-macem. Terus mereka menyimpulkan. Wah ini pembunuhan ini. Malah rame kan. Terus saya cuma ngomong. Wah ini paling ini. Didorong monyet. Saya kayak gitu. Makanya sampai. Banyak yang muncul cerita. Andre bermain dengan kera. Kayak gitu kan. Wah ini bermain dengan monyet. Tapi memang di TKP itu. Saya merasa. Ini beda. Ini lain. Saya gitu kan. Terus waktu itu. Saya sama teman-teman. Udah lah. Ini bukan urusan kita. Nanti kita serahkan ke polisi aja. Yang penting sekarang. Kasih polis lain. Akhirnya kasih polis lain. Dikelilingi polis lain lah itu. Mayat itu. Si Andre. Wah udah mulai gak kondusif itu. Banyak orang yang pengen melihat. Pengen melihat itu kan. Tapi kan kita jaga itu. Pagar petis itu mas. Karena kita belum tahu. Orang ini matinya kenapa. Kita gak mungkin nyentuh. Si mayat ini kan. Sebelum ada. Polisi datang. Tim Inavis datang. Kita gak mungkin nyentuh itu. Nanti takut-takut malah kita kan. Yang kena. Akhirnya kita nunggu. Sekitar dua jaman. Mayat itu kita packing. Kita packing. Tapi karena. Turun ke bawah berarti. Iya mas. Itu udah jurang. Dasar jurang. Tapi karena waktu itu. Bener-bener gak kondusif. Banyak sekali orang. Media. Warga. Tim SAR juga. Banyak sekali. Akhirnya kita harus. Ini mas. Memikirkan. Wah ini gak bisa. Dibiarkan. Kalau seperti ini. Nanti. Keselamatan. Tim rescue. Terancam. Malah bahaya. Jalannya kecil. Banyak orang. Nanti kesenggol di kita. Sejatuh. Malah muncul korban lagi ya. Akhirnya udah. Saya sama teman-teman. Saya bilang. Eri mode on. Saya gitu kan. Eri mode on itu. Kita pengen mengalihkan. Perhatian masyarakat. Perhatian media. Dengan metode yang saya pakai. Waktu evakuasi Eri. Oke. Ambil kandung mayat. Situ kita taruh batu. Kita taruh kayu rumput. Kita bentuk. Kayak mayat. Ya lucu-lucu juga. Kurang gede. Kurang gede. Boleh gak segitu. Tambahin rumputnya. Tambahin. Kita bentuk persis kayak mayat. Kita bentuk persis kayak mayat. Kita packing rapi. Kita ikat pakai webbing. Kemudian. Kita jadikan dua tim waktu itu. Satu tim. Tim pengalian. Yang bawa mayat palsu. Ini duluan. Terus tim kedua. Stay waktu itu. Kalau gak salah sekitar 20 orang. Yang stay. Setelah aman. Baru kita angkat mayat asli. Benar. Berjalan. Tim pertama. Keluar. Naik dari jurang itu. Keluar. Wow. Ratusan orang ngikutin semua kan. Termasuk media dan lainnya ngikutin. Ngikutin mayat bodong tapi. Ngikutin rumput itu semua. Sampai ke polsek. Sudah. Kita dikontak. Aman. Oke. Baru. Kita packing mayat yang sesungguhnya. Kita packing. Kemudian. Kita kasih titik koordinat ambulan jemput di sini. Gitu kan. Sudah. Ganti jalur itu. Ganti jalur. Sama teman-teman base camp. Cuntel. Dekelan. Waktu itu. Alihin jalurnya. Langsung masuk ambulan. Jadi. Bagi saya waktu itu. Memang. Banyak sekali kejanggalan di. Kasus Andre ini. Terakhir saya telepon lagi itu. Sama teman saya. Saya nanya. Pak. Sebenarnya ini siapa? Saya kayak gitu kan. Loh. Kan udah ketemu mas. Ya iya ini Andre ini siapa? Saya tanya gitu. Wah saya juga gak tau mas. Teman saya tuh ngep gitu. Udah gini aja. Kalau nanti Andre dipulangkan ke negaranya dalam keadaan utuh. Berarti apa yang Mas Lahar pikirkan itu salah. Tapi kalau Andre dipulangkan ke negaranya dalam keadaan dikremasi. Berarti apa yang Mas Lahar pikirkan itu benar. Cuman itu mas klunya. Makanya saya berspekulasi. Oh berarti yang saya pikirkan benar gitu. Emangnya apa ya Mas Lahar pikirkan? Tapi kalau gak mau di job juga gak apa-apa. Ya saya mikirnya gini. Orang dengan kemampuan segitu hebat. Walaupun ketika di alam siapa aja mau mati mati aja. Gak peduli dia apa-apa, mati mati aja. Cuman secara logika dia itu menguasai semua. Survival menguasai. Navigasi menguasai. Wah levelnya itu ibaratnya ada level pecinta alam yang expert lah dia itu. Terus tiba-tiba matinya kok sesederhana itu gitu kan. Jangan-jangan waktu itu ya Mas pikiran saya. Jangan-jangan ini spionase saya gitu kan. Jadi ini spionase. Tapi ya saya gak bisa membuktikan itu semua kan. Saya hanya tebaan saya pribadi. Bener-bener tebakan saya pribadi. Dugaan aja. Dugaan aja. Kayaknya gak mungkin sih ini. Bisa salah. Bisa salah. Gak mungkin kalau orang biasa gitu loh. Misalnya kalau orang biasa itu perlakuannya juga gak biasa soalnya gitu kan. Tapi itu. Saya pernah belajar ilmu juga Mas. Jadi justru lawan itu. Ini kalau bicara kita lawan ya. Saat-saat dia lengah itu adalah ketika dia merasa dia lagi di atas. Mas itu adalah saat paling tepat tuh untuk kick balik. Mencantuhkan ya. Iya. Saya tuh dari awal aja ya. Dia bisa membawa panah. Padahal otomatis dia naik pesawat kan. Itu aja bagi saya udah. Kok bisa. Sedangkan kita membawa korek api aja. Di bandara gak boleh kan. Dituarin. Ini panah loh. Kok bisa. Oke lah bahannya karbon. Ya kan kan bahannya karbon. Mungkin gak masuk. Atau mungkin beli pas di Indonesia. Kayaknya enggak sih. Waktu itu saya sempat nyari mereknya kan. Saya cari di. Saya search itu. Harganya itu 60 atau 50 juta gitu. Kalau rupiah. Tapi gak dijual di Indonesia waktu itu. Wah ini membawa dari luar. Kemungkinan kan. Itu pertama. Terus indikasi kedua. Foto-foto keluarganya itu militer semua. Jadi itu militer. Terus yang ketiga. Dia itu kayak. Ya itu mas. Bahasa sandi ya. Dia itu. Setiap penulisan. Itu pakai sandi. Pakai sandi. Jadi gak yang langsung. Misal. Saya dibeli lali. Itu enggak. Jadi kayak sandi. Contoh misal dulu kita kan mau transaksi apa gitu. Misal kan mau transaksi apa. Misal ruas jumban misalkan. KM sekian gitu. Kalau orang amat gak tau apa KM apa ya. Oh ternyata. Kode ya. Iya. Apel malang. Iya. Kayak gitu. Jadi dia pakai sandi. Di penulisannya aja. Dia mencatat segala sesuatu itu sandi. Sandi. Sandi semua. Jadi. Wah ini. Namanya juga sandi. Yang menulis itu pasti tau. Dan pasti ada orang lain yang juga bisa membaca kan. Gak mungkin dia hanya menulis untuk dirinya sendiri. Jadi saya. Waktu itu. Berpikiran. Berspekulasi. Punya keyakinan sih. Punya keyakinan kuat bahwa. Andre ini. Spionase. Saya gitu. Tapi kita balik ke belakang dulu ya. Jadi kalau. Dugaan jatuhnya Andre itu. Dari Mas Lahar itu gimana. Dugaannya. Kalau pakai logika gak masuk. Gak masuk. Pakai logika gak masuk. Gak masuk. Gini. Kalau kita kan udah biasa di TKP kan. Kita lihat. Biasanya kalau orang mau jatuh. Artinya dia masih hidup kan. Bisa jatuh kan. Artinya dia hidup. Namanya orang hidup. Ketika mau jatuh. Pasti dia akan berupaya. Gimana caranya. Dia bisa meraih. Entah itu ranting. Entah itu apa. Ada usaha untuk dia bisa. Selamat. Tapi waktu itu mulus-mulus aja. Tebingnya. Sampai. Mana ya. Terperosoknya dimana ya. Itu sampai kita. Kok gak ada. Satu itu. Yang kedua. Tebing itu ketinggian sekitar 30an meter. Harusnya pecah lah. Kepala minimal pecah. Minimal itu. Wah. Lukanya itu gak se-se. Itu kayak luka tok gitu aja. Kecil lukanya. Wah ini. Enggak lah. Misalnya gitu. Kalau jatuh normal. Enggak lah. Tapi itu bener-bener murni pikiran saya sendiri. Bisa salah juga. Bisa salah. Bisa salah juga. Karena kita gak tau kan. Kejadian yang sebenarnya seperti apa. Kita gak pernah tau. Akhirnya sempat komunikasi lagi sama kekasihnya itu. Enggak. Jadi selesai operasi. Terus kita bikin berita acara. Serah terima. Serah terima jenazah. Kemudian kita kembali ke posko. Lalu kita bubarkan itu. Pasukan. Kita evaluasi lagi. Ini bubar. Terima kasih. Gini-gini. Udah selesai. Kalau saya gitu mas. Saya itu mengingat nama-nama korban. Itu saya ingat lah. Korban-korban yang pernah saya ambil. Yang pernah saya cari. Itu banyak yang ingat. Tapi kalau yang gak ada kaitannya gitu. Ya gak buat apa gitu loh. Jadi ya udah lupakan. Selesai-selesai. Jadi gak ada komunikasi lagi. Awal mulanya tuh gimana sih mas? Sampai akhirnya ikut evakuasi. Udah hampir ratusan gitu. Pertama kalinya gitu. Emang dari dulu pengen atau gak sengaja kecemplung gitu? Kalau saya tuh sebenarnya dulu ini mas. Saya tuh 2010 sebenarnya. Saya diri lawan itu baru mulai 2010. Sebelumnya ya paling kalau merapi erupsi gitu kan. Kita ngungsi-ngungsi yang si mandiri aja kan. Itu pun daerah sini ngungsi total itu baru 2010. Saya tuh waktu itu 2010 kan puncak-puncak masalah hidup itu mas. Puncak masalah hidup, kerjaan berantakan, keluarga berantakan. Terus merapi erupsi. Saya tuh pengen b****n berantakan dulu. Ya Alhamdulillah gak mati-mati sampai hari ini. Tapi gak jadi? Jadi saya naik. Erupsi hari ketiga saya naik. Merapi. Memang niat pengen b****n. Tapi gak mati-mati sampai hari ini. Akhirnya ya sudah. Saya dedikasikan waktu saya. Separuh hidup saya untuk menjadi relawan untuk kemanusiaan. Itu. Gimana guys? Kita dengerin gak kisahnya mas Lahar nih. Yang ingin b****n. 2010. 2010 saat erupsi merapi. Boleh banget. 20 ribu komen di bawah. Mas thank you ya. Oke. Mas Fajar. Dijamu nih. Dengan baik ya. Makan yang enak-enak segala macem ya. Thank you mas. Siap. Sehat-sehat sukses selalu ya. Siap-siap mas Fajar. Itu deh guys episode sama mas Lahar Bara ya. Kalau misalnya kalian pengen nanya atau mau komen. Nanti juga paling biasanya dibaca sama orangnya gitu ya. Gue Fajar Ritir. Jelima undur diri. Ciao. Sub indo by broth3rmax